Gubernur Banten Rano Karno menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimkan surat jawaban perihal penyertaan modal pendirian Bank Banten. Menurut Rano Karno, surat tersebut berisi tentang izin yang diberikan oleh Kemendagri dalam hal pendirian Bank Banten. Di mana dalam isi tersebut, Kemendagri sudah memberikan lampu hijau bahwa untuk penyertaan modal Bank Banten dapat dipertimbangkan. Untuk pendirian Bank Banten akan dilanjutkan melalui proses, persyaratan yang sudah ada. Bank yang sudah diakuisisi maka siap untuk membeli saham tersebut. Sementara untuk proses pengakuisisian Bank Banten ini hingga akhir Januari batas waktunya. Jika lewat, maka akan mencari bank lain dengan melalui proses tahap pengulangan. Artinya begini, rekomendasi itu keluar untuk penyertaan modal pembuatan Bank Banten tidak masalah. Artinya bisa dipertimbangkan, namun tentu tidak lepas dari perundang-undangan. Sekarang kan kita evaluasi ini semua. tim analisa investasi kita sudah buat. Kemudian perda bagaimana? Oh perda, tidak ada masalah. Setelahnya sudah dalam RPJMD. Artinya ini sudah bisa dilanjutkan. Seperti diketahui, sebelumnya nasib pendirian Bank Banten sempat terkatung-katung di Kemendagri. Karena adanya evaluasi perda dari Kemendagri terkait penyertaan modal Bank Banten. Benny Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk JTV Network.